Hai, ketemu lagi di channel Alan Albana Kali ini saya akan share video lanjutan Mengenai 4 langkah cara memandu diskusi ketika kita menjadi seorang moderator Kalau di video sebelumnya, saya udah share Bagaimana 4 langkah membuka atau opening ketika kita menjadi seorang moderator Di video ini, kita akan bahas mengenai 4 langkah cara memandu diskusi ketika kita menjadi seorang moderator Tapi Alan Albana kesendirian Karena kali ini, udah ditemenin sama PAUSI NURWENDA Oke, see ya Apa lagi mas bro? Yoi Jadi udah banyak yang request Kemudian di komen udah banyak Kok, mana sih 4 langkah memandu diskusinya Mana sih 2 langkah closing ketika kita menjadi seorang moderator Oke, mantap Jadi saya kayaknya gak abdol Kalau gak bawa VOGINU BENDANYA Oke Gitu ya Nah, kali ini kita akan share mengenai 4 langkah memandu diskusi ketika kita menjadi seorang moderator Emang langkahnya apa aja mas bro? Oke, langkahnya apa aja? Yang pertama adalah menyimak pemaparan dari pembicara Menyimak pemaparan? Ya Kenapa? Menyimak? Ya Dalam konteksnya ketika kita melaksanakan sebuah sesi, talk show, diskusi, biasanya ada pemaparan terlebih dahulu Dari pembicara Biasanya gak lama sih, mungkin 15 menit, setengah jam, paling lama untuk sebuah sesi awalan dari pembicara Nah tugas kita bukan sekedar diam, tapi benar-benar menyimak Oke, kenapa pentingnya menyimak? Karena begini Sebuah diskusi, sebuah sesi akan berjalan dengan lancar Saat kalah kita memahami apa yang disampaikan pembicaraannya Hmm, oke Karena itu akan menjadi bahan kita untuk berijing Untuk bertanya Bertanya Kemudian membuat hal yang nyambung ke audiens Dari kita menyimak, mendengarkan Oke Jadi itu poin yang pertama adalah ketika menjadi seorang moderator Jangan terlepas dari kita menyimak Karena kita suka instasori dulu Main ingin dulu Tanya-tanya dulu ke penelitian Udah ini apa ya, ini apa ya Tapi kita kehilangan momen yang justru itu penting jadi bahan Apalagi kalau topiknya bukan yang kita kuasai Nah, itu Kalau kita gak nyimak, wah fatal, bahaya Oke, nanti jadi bego sendiri Yes Patal belah-belah Eh tadi apa sih yang kelewat, bahaya Bahaya, jadi kita kurang tajam ketika nanti ada sesi bertanya Oke, selanjutnya Yang kedua Setelah kita menyimak rumah parah pembicara Selanjutnya kita bisa mengajukan pertanyaan Ke si pembicara tenor sumber Oke, ajukan pertanyaan Jadi, betul Biasanya kan setelah sesi pembicara Entah itu single speaker Atau misalkan yang lebih dari satu Ada sesi tanya-tanya terlebih dahulu Yang langsung dipandu oleh seorang moderator Nah, kita bisa ajukan pertanyaan Boleh by default yang sudah kita siapkan Boleh pertanyaan yang langsung terlintas Ketika pembicara menyampaikan pemapara Oke, jadi tipsnya bisa kita bikin dulu pertanyaan Yang sesuai dengan topik Sehingga nanti narasumber gak terlepas Dari topik yang memang diinginkan Ketika dalam secara itu Yang kedua adalah Jadikan pernyataan sebagai pertanyaan Yes, pernyataan penjanaan sumber Kalau yang kita mengetikkan ini Perlu digangi lagi deh Betul, betul Oke Terkait pertanyaan Anda juga boleh siapkan pertanyaan default Dari rumah Sebelum acaranya mulai sebagai preparation Tapi juga jangan benar-benar terpaku dengan pertanyaan Sekiranya dari pemapanan pembicara Ada hal yang berbeda Ada hal yang baru Kemudian pertanyaannya gak ada liat Yaudah gak usah disampaikan Cari yang benar-benar nyampung dengan pembahasan saat itu Di lapangan Karena kita aja di Mudaratur suka lupa Mas Bro Fokus mau nanya apa Tapi lupa dengan menyimak Jadi ada liat yang pertama adalah Minyimak Yang kedua adalah Mengujukan sebuah pertanyaan Yang ketiga Yang ketiga Setelah diskusi moderator dengan para narasumber Kan selanjutnya suka ada sesi melempar pertanyaan Untuk audiens Nah, tahap ketiga ini bisa dibilang krusial Karena menjadi penentu ricuhnya Atau lancarnya sebuah sesi tanya jawab Jadi yang ketiga adalah Sampaikan aturan main diskusi Aturan main diskusi Aturan main diskusi itu kayak gimana sih Mas Bro? Contoh gini ya Contoh Yang pertama Sampaikan bahwa Sesi diskusi terbagi ke dalam dua termin Dimana setiap termin akan diberikan untuk tiga orang menanya Yang kedua Bagi Anda yang akan bertanya Silahkan acukan tangan terlebih dahulu Kemudian Anda yang terpilih berhak memberikan pertanyaan Yang ketiga Untuk aturan bertanya Sampaikan nama Anda Yang kedua Profesi Anda Yang ketiga Pilih kepada siapa Anda mengajukan pertanyaan Boleh satu Dua atau lebih Narasumber Dan selanjutnya Sampaikan langsung pertanyaan Anda No curhat No basa-basi To the point pada pertanyaan Karena waktu kita terbatas Next Nah Yang keempat Setelah selesai Dijelaskan dengan detail aturan mainnya Barulah yang keempat Mempersilahkan audience bertanya Dan untuk bagian ini juga perlu kerjasama Agar berjalan lancang diskusinya Kan biasanya juga ketika Anda menjadi seorang moderator Posisi Anda di depan tuh Jadi pastikan ada panetia yang stand by Jadi runner yang bawa mic Oh iya betul Audience Dan juga membantu memilih Yang belakang silahkan bertanya Jadi ada panetia yang peka juga membantu Oke Itu adalah Empat langkah Cara membantu Diskusi ketika kita menjadi seorang moderator Tapi mas bro ini kan suka ada Ada sebuah perbedaan Ada yang moderator Kalau yang kita pada umumnya Yang kita temuin di kampus-kampus Kayak moderator itu adalah orang yang Membacakan CV Kemudian membagi narasumber Setelah itu Mempersilahkan Diam aja Hingga berakhir Berakhir baru hanya Sekadar memandu Sesi tanya jawab aja Oke Dan ada Yang versi yang kedua Ya itu tadi Yang dia juga bertanya Ini gimana fenomena melalui itu Kalau seorang poisi merwenda Oke Jadi ini Balik lagi pada konsep acara Yang diusungnya seperti apa Jadi Ada konsep moderator itu Fungsinya hanya sekedar Mengantaran pembicara Maju Ya udah Setelah itu diam Dan dia Perannya membuka sama menutup Jadi sebenarnya ini Sebenarnya bukan talk show ini Tapi lebih ke One man show Pembicara Tapi dipadu oleh moderator Sebagai teman di panggung Oke Terata-rata di kampus gitu ya Kalian menutup Ya Bisa di kampus-kampus Kan kayak gitu Misalkan saya diundang seminar Sesu seminar Setelah itu Peran moderator Nggak perlu sih Karena cuma membuka doa Sama menutup Nah ada juga yang seperti itu Jadi itu kan tergantung Konsep acara Tergantung acara Cuma kalau bicara Peran realnya moderator Kan moderator itu Moderat ya Penengah Perantara Kalau perantara Penengah berarti ada Pian yang ditengahi Berarti konsep acara ini Biasanya Tipe-tipnya Seperti talk show Ada beberapa Menurut berdiskusi Ada topik-topik Yang dibahas Secara bersamaan Maka tugasnya moderator Adalah menengahi Jadi bukan sekedar membuka Bukan sekedar Menutup Jadi kalau misalnya Relate banget Dengan si kata moderator Justru lebih ke Kayak si yang talk show itu Iya talk show itu Kalaupun Cuma dua orang Satu membicara Yang namanya Ada moderator Berarti ada sesi Tanya jawabnya dulu Dengan si moderator Menggali Menggali dulu Itu bisa banget Dan tambahannya Kalau Perannya seperti tadi Di awal Misalkan ini contoh Beberapa aja Di acara kampus Itu perannya Apa bedanya Sama peran MC Kalau kayak gitu kan Membuka Mempersilahkan Menutup Jadi sebenarnya Kalau misalnya Paya konsep kayak gitu Sebetulnya dengan MC pun Sudah selesai Tidak perlu pakai moderator Jadi itulah Empat langkah Cara Memandu diskusi Ketika kita menjadi seorang moderator Yang pertama Menyampaikan pertanyaan kepada narasumber Yang kedua Menyampaikan pertanyaan kepada narasumber Yang ketiga Aturan main diskusi Dan yang keempat Mempersilahkan audiens pertanyaan Nah pertanyaan adalah Selanjutnya Gimana Dua langkah closing Ketika kita menjadi seorang moderator Tahan dulu Tahan dulu Nanti ada di video berikutnya Tapi juga Kalau misalkan video ini Dirasa bermanfaat Jangan lupa Like Comment Di-share juga Dan kalau misalkan gak mau Ketinggalan Tips and Trick Cara MC Cara siaran radio Cara jadi moderator Jangan lupa untuk subscribe Channel Alan Alban Dan tentunya Jangan lupa juga Ada channel Youtube-nya Fosy Nurwenda di Fosy Nurwenda Oke Nanti saya akan Share lebih lengkapnya Seperti lebih lengkapnya Di deskripsi Fosy Nurwenda juga Menulis buku Mengenai apa mas bro Street Smart MC Oke Jadi ada yang Video yang saya share Di Youtube saya Bagaimana cara pening MC Cara closing MC Itu hanya bagian Part dari bukunya Fosy Nurwenda Lebih lengkapnya Itu bisa baca semua Di bukunya Fosy Nurwenda Yang nanti saya akan share Di link Deskripsi Seperti itu Sampai ketemu lagi Di video-video lain Selanjutnya Yes